Halo teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi di channel Kaiva Sharif Di video kali ini, aku akan kasih tau ke kalian bagaimana cara mengetahui Instagram kita itu apakah baik-baik saja atau apakah bermasalah yuk, semula lanjutkan tutorialnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Kaiva Sharif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya, oke teman-teman jadi konten-konten di Instagram itu bisa menurun loh, lah itu kenapa sih kira-kira kok bisa menurun jadi aku udah melakukan kayak semacam riset, terus laporan terus aku lihat ke teman-teman yang kena pelanggaran di Instagram, salah satunya yaitu Instagram kalian itu bisa menurun ya teman-teman diantaranya yaitu konten-konten yang tidak relate ataupun konten-konten yang tidak sesuai dengan yang kalian pilih, contoh kalian pilih sebagai selebgram ataupun sebagai konten kreator, seharusnya kalian bisa membuat video sesuai yang udah kalian pilih di Instagram terus yang kedua kalian juga pastinya kena semacam terakhirnya kena satu benefit yang mana itu termasuk pelanggaran seperti yang ada di Youtube kalau di Youtube kan pelanggarannya langsung videonya di tag down gitu ya kalian bisa cek link disini aku udah buat tutorialnya kalau di Youtube aku buatin tips dan triknya kayak gini udah aku udah pernah kena pelanggaran dua kali dan itu pun videonya udah di tag down semua sama Youtube dan tidak boleh upload selama satu minggu untuk Instagram yaitu kena pelanggaran ketika kalian upload ataupun posting itu jangkauannya pasti akan menurun dan tidak akan tampil di akun orang lain nah bagaimana ya kira-kira cara kita untuk melihat apakah Instagram kita itu masih waras atau sehat tidak kena pelanggaran dan Instagram kita itu baik-baik aja ini cara lihatin tutorialnya yuk langsung aja ke tutorialnya oke langsung aja langsung ke profile terus ke garis tiga ini terus kita klik pengaturan dan privasi dan kita scroll ke bawah terus kita klik gantuan terus kita klik status akun nah disini kalau centang hijau semua berarti Instagram kalian aman ya teman-teman tapi kalau misalnya tampilannya seperti ini ada tanda merahnya tidak hijau tapi kayak silang merah itu tandanya akun Instagram kalian kena banet ataupun tidak mematuhi pedoman atau peraturan yang ada di Instagram oke teman-teman jadi seperti itu tutorialnya solusinya agar Instagram kalian tidak terkena pelanggaran dari pihak Instagram itu kalian harus buat konten-konten yang satu tema tidak bercampur-campur ataupun di luar tema nah jika akun kalian itu kena pelanggaran dari pihak Instagram ini solusinya yang pertama kalian bisa ajukan banding ke pihak Instagram kalian kirim alasannya video kalian itu tidak tidak melakukan pelanggaran yang kedua kalian terus mengurus bikin konten ya agar jangkauan Instagram kalian itu tetap naik naik sedikit steamy sedikit kalau misalnya kalian gak buat ya tetap nanti jangkauannya tetap menurun dan buat konten yang relate ataupun yang sesuai dengan market kalian ketika kalian memilih membuat akun itu kalian pilihnya apa-apa konten creator atau selebgram ataupun bisnis jual-beli online yang ketiga kalian bisa jalin komunikasi dengan followers kalian contohnya kalian bisa komentar di akun-akun yang udah verified verifikasi di akun terverifikasi kalian bisa komen dan juga kalian bisa like terus bisa simpan bisa share konten-konten dari akun yang sudah terverifikasi dan yang keempat kalian bisa minta ke follower kalian untuk menyalakan lonceng notifikasi di instagram agar instagram kalian kembali naik jangkauannya yang kelima tanyakan ke followers kalian apakah instagram kalian itu udah masuk di home instagram mereka ataukah masih tidak terlihat jika kalian sudah melakukan keempat itu secara berurutan dan sudah semuanya kalian lakukan maka sedikit demi sedikit nanti jangkauan instagram kalian akan semakin naik kembali dan pastinya nanti postingan-postingan kalian akan muncul di home mereka oke jadi seperti itu tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe channel youtube kayfah share dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya see you on my next video dadah selamat menikmati selamat menikmati